Mahasiswa penerima beasiswa ke Cina asal Tabalong yang tengah dalam masa libur membagikan pengalaman mereka saat belajar di Cina pada jajaran pemerintah daerah Kabupaten Tabalong. Di audiensi ini ada 16 mahasiswa yang hadir dari 30 mahasiswa penerima beasiswa yang mengikuti program ini tahun lalu. Mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah sebanyak 30 juta per orang yang digunakan untuk pelatihan bahasa mandarin sebelum keberangkatan serta untuk biaya hidup selama menjalani masa perkuliahan. Nah pemerintah daerah terhadap siswa kita yang kuliah di dunia-dunia ini memberi bantuan biaya siswa. Jadi untuk tahap pertama itu sebesar 15 juta. Jadi 5 juta itu adalah untuk kursus bahasa Cina sebelum berangkat dan 10 juta itu untuk membantu meningkatkan biaya hidup sewaktu mengikuti pekerjaan di negeri Cina. Karena di negeri Cina ini yang kita perlukan hanya biaya hidup. Jadi biaya mulia dan asrama itu ditanggung oleh pemerintah di Cina. Nanti tahap kedua kita harapkan juga kita bisa membantu sebesar 10 juta. Nah kemudian sampai tahap ketiga juga nanti akan diberikan insyaallah akan diberikan sebesar 10 juta. Jadi ini untuk meringankan. Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani mengatakan bahwa persaingan di dunia kerja semakin ketat akibat diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN. Ditambah dengan daerah Kabupaten Tabalong yang berkembang. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mampu membangun daerah. Saya harus memberikan apresiasi, tuntuklah ilmu, selesai kuliah tepat pada waktunya ya. Karena situasi yang sedang terjadi di negara kita sekarang ya. Saya ingin mengurangi apa yang saya sampaikan minggu yang lalu tanpa kita sadari, kita sudah masuk ke era perdagangan bebas. Sudah berjalan berjumlah. Perdagangan bebas di ASEAN. Sebelas tahun yang lalu, perlahan negara kita sudah mendatangani keseparatan bahwa perdagangan bebas itu berlaku mulai tahun 2016. Nah, oleh sebab itu kita tidak bisa lagi menolak perusahaan asing dan tenaga pekerja asing yang masuk ke Indonesia. Itu loh, 30. Yang kuliah di Bina dan saya berharap begitu selesai kembali ke Kabupaten Tabalong. Anak-anak sekalian harus menjadi motor penggurangan. Dan motor penggurangan untuk peninggalkan kegiatan pendidikan dan investasi di daerah ini. Daerah ini terus berkembang ya. Nah, oleh sebab itu kita memang memperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk tahun ini, penerima beasiswa ke Cina berjumlah 18 orang yang terdiri dari 6 mahasiswa kedokteran dan 12 orang di program Diploma 3. Saat ini mereka tengah mengikuti pelatihan bahasa Mandarin di Banjarbaru. Mereka adalah siswa yang telah berhasil lolos dalam tes program ini yang disosialisasikan melalui sekolah menengah atas. Kami adalah mahasiswa Indonesia yang kuliah di negeri Cina, kota Nanjing, Cina. Kami kuliah di Cina sudah hampir 1 tahun. Ini liburan semester 1 tahun, jadi kembali ke sini. Semua kegiatan belajar di sana, kebiasaannya itu sudah tidak sama. Sama sekali tidak sama seperti di Indonesia. Bersama, di Indonesia kita berjumpa di Indonesia. dan di Indonesia kita berjumpa di Indonesia. Jadi perbedaannya adalah di malam hari, kami di Cina tetap kuliah. Jadi dari, kalau pagi itu dari jam 8 sampai jam 12 dan malamnya itu masih ada self-study kayak pembelajaran sendiri tanpa ada dosen. Rencananya kuliah di Cina itu 3 tahun. Perbedaan biaya hidup di Cina dan Indonesia itu sudah jelas bedanya karena 1 yuan reminbi dari Cina itu adalah 2.200 di rupiah kita. Jadi segala-galanya barang itu dikalikan 2. Untuk budaya itu kami tidak terlalu sulit karena masih se... apa sih istilahnya? Kita itu masih serumpun. Jadi orang Cina itu memang budayanya sangat kental juga. Mereka sangat-sangat menghargai budayanya. Jadi dari situ kami juga belajar bagaimana caranya kami menghargai budaya-budaya kami. Jadi terpacu sendiri mahasiswa Indonesia apalagi yang dari Kabupaten Tabalong sudah dari awal kami mempersiapkan bagaimana caranya kami mengekspos budaya kita budaya Tabalong di negeri Cina. Penerima beasiswa berhak memilih bidang studi apapun di beberapa universitas di Cina yang telah dikerjasamakan melalui Seamolik dan Indonesia Tionghoa Culture Center. Dari Gedung Sarabakawa Tanjung, Tim Liputan TV Tabalong melaporkan. Terima kasih.